Di hari Kesatuan Gerang, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK ke-48 Tingkat Kabupaten Tangerang tahun 2020. Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengajak tim penggerak PKK untuk kobarkan semangat melawan COVID-19. Hal ini sejalan dengan tema yang diambil, yakni kita tingkatkan peran PKK untuk cegah COVID-19. Menuju Indonesia Maju, yang dilaksanakan di Geduh Pendopo, Bupati Tangerang pada hari Selasa 27 Oktober 2020. Lalu juga berangkan bersama masyarakat untuk menggunakan masker. Ini juga dilakukan oleh tim penggerak PKK dan mudah-mudahan ke depan masih ada beberapa yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah, yaitu program berang masker berikutnya. Nanti jangan patah semangat, kita terus harus bisa menginformasikan dan mendidik masyarakat Kabupaten Tangerang berhadap protokol kesehatan yang wajib sekarang ini diikuti oleh masyarakat. Acara ini dihadir juga oleh Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Tangerang, Lina Madromli, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tangerang, Rizmawati Mohamad Maisal Rashid, dan TPPKK Kecamatan. Pada kesempatan tersebut, Bupati terlupa mengajak kepada seluruh TPPKK untuk teruskabarkan semangat dalam melawan COVID-19. Dengan tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta mensosialisasikan protokol kesehatan COVID-19, yakni 4M memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tangerang, Yuli Zaki Iskandar, berterima kasih kepada seluruh TPPKK yang terus aktif dan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang dan seluruh sektor dalam Kabupaten Tangerang atas kontribusi dan indikasinya dan partisipasinya dalam ikut serta kegiatan PKK diberangkan masker. Dalam hari bahagia ini juga diumumkan, kejuaraan lembab pelaksana terbaik 10 program pokok PKK dalam rangka cegah penyebaran COVID-19 tingkat Kabupaten Tangerang tahun 2020. Berupa piala, piaga penghargaan, dan uang tunai dengan kategori Peraih Pakarti Madia Pertama, TPPKK Kecamatan Rajok Kedua, TPPKK Kecamatan Kelapa II Dan yang ketiga, TPPKK Kecamatan Cikupa Selanjutnya, Peraih Pakarti Utama Yang pertama, TPPKK Kecamatan Jambi Yang kedua, TPPKK Kecamatan Panongan Dan yang ketiga, TPPKK Kecamatan Mekarbaru Terima kasih telah menonton!